Salam, memulai Kristus, kita ketemu lagi di Ready, tema kali ini adalah menang atas ego. Filipi 2 ayat 3 dan 4 menunjukkan kepada kita bagaimana supaya kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Tidak, seorang anak muda yang menyerahkan hak warisnya untuk diberikan kepada orang-orang lain itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Sebenarnya dia dengan harta itu bisa menikmati hidup yang sangat menyenangkan dan membahagiakan barangkali. Tapi semua itu diserahkannya untuk bisa menjadi kebaikan buat banyak orang. Quote saya adalah hanya dengan penyerahan hak sajalah kita dapat mengalahkan perasaan egoisme kita yang selalu harus dituruti. Kemenangan atas ego kita yang akan memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hati kita. Tuhan memberkati.